Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, bagaimana kabarnya? Jemur burung masih belum ada panas? Sama Oke, di video kali ini saya baru saja membeli salah satu bahan teman-teman Dikarenakan saya sebelumnya punya gacauan burung Namun ternyata naasnya burung saya itu dimakan oleh predator Atau dimakan oleh tikus ketika sedang tidur pada malam hari Dan kejadian itu membuat saya amat sangat kecewa dan juga kesal terhadap si tikus tersebut Dan pada akhirnya saya harus membeli bahan lagi dan mulai memelihara lagi dari nol untuk saya jadikan gacauan Dan untung saja saya sekarang sudah mendapatkan gantinya Dan saya rasa burung ini bisa saya cetak sebagai gacauan namun membutuhkan waktu dan mulai dari nol lagi Tapi tidak apa-apa, tidak perlu disesali Sekarang yang terpenting saya sudah mendapatkan bahannya Tinggal kita lakukan perawatan lagi mulai dari nol Oke kemudian disini bisa dilihat saya sudah siapkan untuk sangkarnya Saya menggunakan sangkar kecil seperti ini Kemudian burungnya juga sudah siap Kira-kira burung apa yang menjadi gacauan saya Sekarang kita akan unboxing dan kita lihat Burung inilah yang akan menjadi gacauan dan pengganti burung saya sebelumnya Oke sekarang langsung saja kita unboxing dan kita lihat burungnya Sekedar informasi bahwa burung ini adalah salah satu burung jenis pemakan nektar atau madu Dan burung ini juga biasa kita jumpai di sekitar rumah khususnya di pekarangan Oke teman-teman dan ini adalah burung sogoontong Atau biasa kita panggil sogon ataupun kolibri seriganti Nah jadi disini saya membeli sogon bahan Dimana ini adalah hasil dari tangkapan liar Kemudian teman-teman bisa lihat disini bahwa burungnya masih sangat muda sekali Ditandai dengan warna metalik pada bagian degunya masih belum full ya Nah ini bisa dilihat teman-teman Hitamnya masih belum menyeluruh Bagian atas kepala juga masih belum ada Dan pada bagian pangkal parunya pun masih ada sedikit warna orange Yaitu menandakan burungnya masih sangat muda Nah kenapa saya membeli burung ini Dikarenakan sebelumnya saya mempunyai burung sogon gacuan saya Yang sebenarnya sudah hampir jadi atau sudah lumayan gacor Namun naasnya burung tersebut pada malam hari ketika sedang tidur Dimakan oleh tikus atau predator Sehingga membuat burung gacuan saya tersebut akhirnya mati dimakan oleh tikus itu Nah maka dari itu sekarang saya akan membeli lagi Mulai dari bahan lagi Dan saya akan mencoba untuk merawat dan mencetak kembali Menjadi salah satu gacuan saya di rumah Oke teman-teman sekarang kita masukkan dulu ya Burungnya ke dalam sangkar Sambil kita siapkan pakan dan juga minumannya Oke teman-teman yang pertama-tama kita siapkan dulu ya Untuk cepuk pakannya Saya menggunakan kecil seperti ini Kemudian untuk burung bahan yang baru saya dapatkan Pakannya saya percayakan kepada susu bubuk ini Dan tentunya pasti kalian sudah tahu ya Susu bubuk apa yang saya gunakan Dan saya disini menggunakan susu bubuk dengkau yang berwarna putih Oke kemudian kita masukkan kurang lebih segini cukup Kemudian setelah itu kita tambahkan gula sebanyak setengah sendok teh seperti ini Atau bisa disesuaikan sendiri Kemudian kita masukkan air secukupnya Di sini biasanya saya sampai dengan leher cepuknya Tidak usah terlalu penuh Karena biasanya satu hari pun tidak akan habis Kemudian setelah itu kita aduk racikannya sampai tercampur dengan merata Oke teman-teman ini racikannya sudah tercampur dengan merata Dan sekarang tinggal kita berikan kepada burung sogonnya Buat teman-teman yang baru mendapatkan burung sogon Entah dari tangkapan liar ataupun dari hasil ombiokan Jangan langsung memasukkan pakannya sudah kita buat ke dalam sangkarnya Namun disini kita harus mengajarinya dulu Agar si burung mau minum racikan pakannya sudah kita buat Untuk melatihnya sangat mudah sekali Yang pertama kita pegang dulu burungnya seperti ini Kemudian berikutnya kita arahkan paruh burung ke dalam pakan racikannya Teman-teman bisa lihat seperti di video ini Kita masukkan secara perlahan paruhnya ke dalam cairan pakannya Nah disini bertujuan agar si burung mengenali rasa dari pakan yang sudah kita buat Dan nantinya ketika kita masukkan pakannya ke dalam sangkar Tentu dia sudah sangat tahu dan pasti akan meminumnya Dikarenakan jika kita tidak melatihnya terlebih dahulu seperti ini Kebanyakan burung sogon ini tidak akan mau minum pakan racikan yang sudah kita buat Dan akan berakibat fatal seperti kematian Maka dari itu buat teman-teman ketika pertama kali mendapatkan burung sogon Bisa mencoba tips ini ya Agar sogon kalian mau minum pakan racikan yang sudah kalian buat Dan bisa bertahan hidup Oke teman-teman jadi seperti itulah langkah awal Atau saat pertama kali kita mendapatkan burung sogon Entah dari pikatan maupun dari hasil ombyokan Nah kemudian untuk kedepannya burung ini sendiri akan saya coba rawat dulu ya Kita lakukan perawatan rutin dan kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa Apakah burung ini prospek dan bisa saya jadikan sebagai gacauan di rumah atau tidak Namun kebanyakan kunci dari burung sogon ini adalah dari segi pakannya Dimana ketika dia sudah mendapatkan pakan yang cocok Biasanya burung ini akan mudah sekali berbunyi Maka dari itu kita jangan pernah takut untuk mencoba pakan yang baru Jika dirasa burung kita tidak kunjung gacor Maka teman-teman silahkan mencoba resep atau racikan nektar yang lainnya Untuk mengetahui racikan mana yang pas atau cocok untuk burung sogon kita Oke teman-teman mungkin segini dulu ya video kali ini Terima kasih sudah nonton sampai akhir Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam kicau